oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama mtv channel oke pada kesempatan kali ini kita belajar tentang retouching sebuah wajah menggunakan action photoshop jadi buat teman-teman pemula yang pengen bisa ngedit tapi agak susah ini sangat mudah sekali kita gunakan action photoshop dan buat teman-teman yang pengen download silahkan saya sudah siapkan di deskripsi di bawah silahkan di download saja filenya gratis oke sebelum lanjut silahkan di subscribe dulu channelnya sebagai dukungan kepada saya supaya lebih semangat lagi membuat videonya dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nanti ketika saya membuat video lagi akan ada notifikasinya oke thank you oke let's go kita buka dobi photoshopnya nah disini saya sudah siapkan sebuah foto wanita yang cukup lumayan cantik langkah yang pertama kita gunakan action yaitu kita buka dulu disini filter kemudian kamera raw filter jadi kita buka kamera raw filter dulu nah disini sudah muncul tampilan kameranya kemudian kita ke sebelah kanan disini ada titik tiga di kamera raw nya kemudian kalian load setting kalian load setting kemudian file yang sudah di download yang teman-teman siapkan nanti akan ada tiga file yaitu ya action kemudian hdx kamera dan foto ini foto cewek buat contoh edit oke kita klik saja hdx cam kita open maka otomatis gambarnya akan berubah agak sedikit lebih cerah oke kemudian kita okekan saja maka gambarnya sudah agak berubah menjadi agak lebih cerah kemudian langkah selanjutnya kita buka file yang sudah di download tadi ini file nya simple retouch tapi file nya berbentuk zip jadi nanti kalian ekstrak dulu setelah di ekstrak maka akan ada seperti ini kemudian kalian buka nah disini ada dua file yang satunya sudah saya hapus itu fotonya saya pindahkan kalian buka hdx sample retouch ya atau kita perbesar dulu nah nanti ini ada action ini namanya action kalian klik saja dua kali nanti dia otomatis akan masuk ke adobe photoshop oke saya klik dua kali maka dia otomatis masuk ke adobe photoshop dan jika kalian kalian bingung di mana action nya maka teman-teman bisa klik windows yang di atas kemudian pilih action nah ini dia action nya ini paling bawah ada sudah masuk hdx simple retouch ya jadi kalian buka saja disini nah ini ada tujuh ada tujuh action yang nanti akan kita gunakan satu per satu oke lanjut saja kita buka yang pertama ini pembersih jerawat jadi kita klik saja disini pada action nya pembersih jerawat kemudian teman-teman langsung play saja ini yang di bawah ya kalian klik ini pembersih kalian play saja kita tunggu saja nah disini sudah ada layar hitam masking ya jadi kalian layar hitam masking disini kalian klik saja kemudian kita masking jerawatnya jangan lupa kita menggunakan brush disini dan perhatikan yang di bawah ini maka yang di depan putih yang di belakang hitam dan cara untuk mengembalikannya kalian cukup tekan ctrl x maka bukan bukan ctrl x maaf kita klik saja x nanti dia akan berubah oke langsung saja kita bersihkan jerawatnya kita klik-klik saja yang ada jerawatnya tuh langsung hilang yang ada jerawatnya kita klik saja sangat mudah sekali kalau menggunakan action ini buat teman-teman yang masih belum bisa adobe photoshop juga pasti dijamin bisa dijamin bisa karena file nya sudah disediakan jadi teman-teman tidak perlu pusing lagi oke dicari saja jerawatnya langsung di klik nah seperti ini kemudian ini di atas ada detail rambut kita akan silin saja kalian bisa klik ini ada rambut yang menghalangi supaya dihilangkan rambut juga bisa hilang sangat mudah sekali buat teman-teman yang pengen belajar adobe photoshop menggunakan action oke dicari lagi siapa tahu masih banyak jerawatnya oke saya rasa sudah cukup kemudian kalian kontrol E kalian kontrol E supaya gambarnya disatukan menjadi satu kemudian langkah yang kedua teman-teman ke penghalus kulit yang di bawah yang nomor dua teman-teman ke penghalus kulit kemudian kalian play saja yang di bawah ini kalian play kalian tunggu saja nah disini ada perintah bahwa gunakan brush tool dengan opacity 60 sampai 100 sapuk ke semua kulit hingga merata oke kita stop kita lakukan brush disini kita sapu saja wajahnya ya teman-teman sapukan saja jangan lupa yang putih yang di depan yang hitam yang di belakang ya jadi teman-teman sapukan saja ingat pada halisnya jangan disapu cukup pada kulitnya saja teman-teman dihapus dihaluskan nah kita brush kulitnya semuanya yang rapih teman-teman ya ingat alis sama matanya jangan kita brush kita cukup kulit yang putihnya saja kita brush brush juga disini nah untuk melihat mana yang belum di brush atau sudahnya kita klik saja di keyboard garis miring yang ada di atas enter ya teman-teman cari saja maka akan ada kelihatan yang belum apa yang sudah nih yang merah ini tandanya belum di brush ya kalian brush saja oke oke jika selesai kalian klik lagi nah jadi ini sudah selesai di brush ya bisa dilihat wajahnya halus dan mulus oke kita lanjut ke action yang ketiga yaitu tekstur kulit jadi kita pindah ke yang tiga yaitu kita membuat tekstur kulit kalau wajahnya putih tapi tidak ada teksturnya mungkin kelihatannya jelek sama seperti editan oke kita pilih action yang ketiga langsung saja kita fly nah disini tekstur kulitnya kita copy saja karena ini semuanya harus di brush jadi kita copy saja caranya kalian pindah ke sini ke yang tadi kemudian klik disini sambil menekan alt kita angkat ke atas kita pindahkan nah jadi otomatis sudah ter copy ya teksturnya perhatikan ini tuh jadi wajahnya itu ada teksturnya tapi kalau teksturnya agak terlalu tebal kita perkecil saja disini opacity nya kita turunin menjadi 79 oke opacity nya kita turunkan menjadi 79 lanjut kita ke action yang keempat yaitu pencerahan mata jadi action yang ketiga ini sudah selesai kulitnya sudah ada teksturnya mantep kita pindah ke pencerahan mata oke kita klik saja kemudian kita fly saja action nya disini ada pesan gosok dengan brush tool semua area mata apa opacity diatur bila diperlukan oke kita stop kita langsung saja brush jangan lupa yang di depan putih dan ukuran brush nya kita kecilin sedikit kita gosokkan ke matanya supaya matanya agak lebih bersih dan jernih begitu pula dengan giginya kita meras saja perhatikan giginya agak lebih putih kita lihat ini sebelum dan ini sesudah agak lebih putih oke gigi sudah selesai kita lanjut ke action yang kelima melembutkan kulit jadi melembutkan kulit supaya lebih halus dan seperti nyata oke langsung saja kita buka action nya kita buka tinggal klik saja play nya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita angkat lagi ke atas, kita duplikat atau kita tempel saja berasnya. Teman-teman lihat, ini mantap sekali. Ada boborinya dan kulitnya halus. Ya, teman-teman perhatikan. Wow, kulitnya mantap banget menjadi halus. Oke, langkah selanjutnya kita pindah ke action yang ke-6 yaitu perdup kulit merah. Jadi teman-teman perhatikan, ini di kulit ini ada agak kemerah-merahan. Jadi kita hilangkan, kita langsung saja action. Nah, lihat ini ada perintah supaya kita nge-brush yang agak kemerahan. Karena di kulit ini, nah seperti sebelah sini, agak kemerahan akibat pantulan cahaya ya. Ini yang di atas. Ini sebelah kanan juga ada, dan ini di bawah canggut. Kemudian kita pindah ke dada, ini agak kemerahan akibat pantulan sebuah cahaya. Oke, selesai. Kemudian kita pindah ke action yang terakhir yaitu mempertajam atau sebagai akhir yaitu menyatukan gambarnya ya. Kita langsung saja pilih mempertajam, kita play. Nah, jadi otomatis gambarnya disatukan, setting-setting yang tadi, dan gambarnya menjadi sangat tajam. Tuh, bisa dilihat. Mantap sekali. Gambarnya menjadi halus. Oke, itu saja pelajaran pada kesempatan ini. Buat teman-teman yang belum bisa menggunakan Adobe Photoshop, bisa menggunakan action ya. Jadi, dengan menggunakan action, kita akan mudah menghaluskan sebuah wajah atau melakukan retouching. Melakukan retouching wajah pada Adobe Photoshop. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu cara retouching wajah. Jangan lupa di-like dan di-share ke media sosial kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.